Intro Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnola Syaifah Kita masih di Bincang Politik Tribuners Hari ini saya sudah kedatangan tamu Ini dari JPPR Provinsi Lampung Di sini sudah hadir ada Bang Anggi Barozi, selaku Koordinator Provinsi ya Bang Halo, selamat sore Bang Anggi, apa kabar? Sore Mbak, kabar baik, Alhamdulillah Nah Bang Anggi, hari ini tentunya teman-teman kita Tribuners selama kurang lebih 30 menit ke depan Tentang bahasan kita Kalau sebelumnya kita sudah pernah bahas nih Tribuners tentang JPPR itu adalah apa gitu Tapi untuk season kita kali ini Dan kali ini kita akan membahas lebih spesifik gitu ya Tentang mengukur partisipasi pemilih di pemilu 2024 nanti Ini bagaimana sih peran dan juga cara dari JPPR ini untuk mengukur partisipasinya ini Tribuners Tapi sebelum itu mungkin Tribuners ada yang sudah lupa ataupun belum kenal dengan JPPR ini Mungkin Bang Anggi bisa menjelaskan terlebih dahulu JPPR ini adalah apa sih Bang gitu? Kalau JPPR itu sendiri adalah sebuah lembaga pemantau Yang gabungan dari unsur daripada lembaga Ormas Islam terbesar yaitu Muhammadiyah dan NU Beserta Banom di bawah Muhammadiyah dan NU Itu kumpul menjadi satu Atas dasar kegelisahan dan kepedulian terhadap proses pemilu Itu maka mereka berkumpul Kemudian membentuklah wadah yaitu JPPR Mbak Jadi secara definisinya JPPR ini lembaga yang mengawasi ya? Iya pemantau Pemantau Kalau mengawasi itu bawa seluruh Mbak Pemantau ya Tribuners pemantau dari jalannya pemilu ini Iya benar Untuk strukturnya ada bagian-bagian apa aja nih di JPPR ini? Kalau di nasional itu sendiri ada namanya Kornas Koordinator Nasional Mbak Ada di juga dibantu dengan beberapa manager namanya DPC manager itu ada sekitar DPC sekretaryatan Hubungan antar lembaga Riset dan data Kemudian pendidikan pemilih Kemudian Pemantauan DPC pemantauan Dan beberapa lain lagi Oke jadi memang ada beberapa struktur-strukturnya juga ya? Tapi memang kalau di Lampung sendiri ada ketua umumnya? Sama sebenarnya kalau di Lampung ya strukturnya sama seperti yang di Kornas gitu lho Mbak Sama kita juga Tapi bentuk namanya aja yang dirubah Korprov dia kalau di tingkat provinsi Korprov Koordinator provinsi Nah Sebenarnya tugas fungsi dari JPPR ini apa sih? Kita itu lebih kepada pemantauan Mbak Pemantau baik itu yang komponen-komponen yang Instrumen yang ada di dalam pemilu seperti yaitu Bawaslu dan KPU Kita memantau hasil daripada kinerjanya Bawaslu Kemudian juga memantau daripada hasil kinerjanya KPU gitu Mbak Kita disini mewakili masyarakat gitu Jadi posisi kita sebagai perwakilan masyarakat Itu JPPR Mbak Jadi posisi yang bisa dibilang netral ya? Netral, independent Kita independent Nah kalau program kerja sendiri yang sudah dilakukan Balaupun yang akan dilakukan dalam kebetulan ini ada? Ada Mbak Kalau program kerja kita sendiri Pertama ya kita sudah melakukan tugas kita sebagai pemantau Yaitu beberapa waktu kemarin Seperti tahapan yang sudah diselenggarakan oleh KPU Itu kan ada tahapan verifikasi keanggotaan parpol Kita sudah ikut terjun langsung untuk mengecek ke lapangan Baik itu ada nama-nama daripada masyarakat yang tercatu dalam NIC keanggotaan parpol Nah itu kita sudah ikut terjun langsung Kemudian kita juga kemarin itu sempat buat posko pengaduan lah Posko pengaduan soal NIC yang dicatut dalam keanggotaan itu Mbak Terus kemarin juga kita juga ikut bersama KPU Serta Bawaslu melakukan pengawasan Pengecekan domisili sekretariat partai dan lain-lainnya sebagainya itu Mbak Struktur partai segala macam itu kita ikut sama-sama KPU dan Bawaslu kemarin Berarti memang sejauh ini sudah sama seperti KPU dan Bawaslu ya Kinerja dan program kerjanya gitu Serta untuk memantau gitu ya Program kerja dari KPU maupun Bawaslu saat ini Nah mungkin Bang Api sendiri selaku koordinator provinsi gitu ya Ada nggak waktu terjun ke lapangan menemukan hal-hal yang mungkin menjadi kendala gitu? Kalau kendala sih sebenarnya sih nggak ada Mbak Karena paling ya itu juga klasik soal apa namanya Akomodasi aja mungkin itu sih Mbak sebenarnya Tapi ya karena besar kecintaan kita terhadap pemantauan proses demokrasi itu sendiri Ya itu semua jalan aja gitu Jalan aja ya Jalan aja alhamdulillah nggak ada loh untuk sementara Belum ketemu hal-hal yang memang urgen gitu Mbak Nah kalau tadi kan mengikuti proses verifikasi keanggotaan parkol nih Dengan KPU maupun Bawaslu tadi kan Ada nggak yang menemukan bahwasannya Dia terstruktur dalam struktur partai tercatat Tapi orangnya tidak mengakui Atau bahkan justru sebaliknya Hal-hal yang seperti itu gitu verifikasinya Beberapa temuan kami juga ada kemarin tuh Mbak Yang nggak bisa kita sebutkan ya namanya privasi soalnya Merasa tidak pernah melakukan Atau mendaftarkan diri sebagai anggota parkol Tapi itu niknya itu terdaftar di Sipol apa Di Sipol Kemarin kan bisa dicek di Sipol Mbak Kalau kita terdaftar di parkol atau enggaknya itu Tapi sudah kami teruskan ke KPU Untuk diberikan perbaikan gitu Kemarin itu sudah Jadi memang masih ada ya Hal-hal yang seperti itu Masih Ditemukan di lapangan gitu Masih ya Nah hal yang dilakukan oleh JPPR ini Bagaimana melaporkan langsung ke KPU Untuk bisa ditindaklanjuti seperti itu Yang pastinya kan kalau tugas penyelenggaran itu kan ada di KPU Kemudian tugas pengawasan itu ada di Bawaslu Kita sendiri di tengah-tengah Kita merekomendasikan kepada Bawaslu Untuk memberikan syarat perbaikan kepada KPU Gitu sih Mbak Artinya hal-hal yang memang negatif dan tidak baik dari masyarakat Itu ikut serta disuarakan lah ya oleh JPPR ini Benar Mbak Nah kita masuk ke ranah yang akan kita obrol ini Bang Yaitu tentang gimana sih cara JPPR ini mengukur partisipasi dari masyarakat pemilih Untuk pemilu 2024 nanti Karena kan kita tahu nih kita after covid kan ya Kembali lagi ke new normal Tapi di 2024 kita nggak tahu nih Bagaimana sih gitu kan keadaannya Apakah kita akan mengalami pandemi lagi Atau justru kita mengalami new normal yang justru jauh lebih baik gitu Gimana nih ada nggak cara yang sudah dilakukan oleh JPPR ini Untuk bisa mengukur tingkat partisipasi Kalau sejauh itu sih kita belum bisa ukur ya sekarang Mbak ya Tapi nanti ke depan Dari beberapa yang akan coba kami lakukan Seperti giat-giat pendidikan pemilih Tentang apa yang mau kita berikan pendidikan soal untuk pemilu 2024 Nanti kita bisa lihat itu partisipasinya Baik dari kalangan mahasiswa Pelajar atau apa gitu loh Mbak Seberapa respect mereka untuk ikut hadir Paham tentang kepemiluan gitu segala macam Nah itu bisa kita ukur bisa kita lihat nanti ke depannya Mbak Jadi memang cara-caranya yang bisa dilakukan itu adalah memberikan sosialisasi Sosialisasi Tentang pendidikan pemilu tadi ya Atau pendidikan politik tadi kepada masyarakat Jadi dari situ nanti JPPR bisa mengukur setidaknya Berapa sih tingkat partisipasi dari masyarakat itu kemauannya dulu nih Untuk bisa datang dan juga mendengarkan sosialisasi dari KPU Bawasul Ataupun JPPR ini tribunas gitu Nah kalau dari sebelum-sebelumnya Sudah pernah melakukan pengukuran tingkat partisipasi mungkin dari pemilu tahun sebelumnya? Kalau saya ini kan baru nih Mbak Kalau yang pengurus provinsi yang sekarang pegantiannya Mungkin di zaman ketum yang kemarin mungkin pernah melakukan gitu Mungkin karena Kanggi berada di apa namanya Struktur yang baru dan juga pergantian Dan juga akan pemilu juga gitu ya Akan pasaran pemilu juga di 2024 Tapi pastinya yang secara jelas Tugas fungsi dan juga pokoknya JPPR itu tadi Yang sudah dijelaskan oleh Kanggi tadi tribunas Nah mungkin ada yang mau dilakukan ke depannya gitu Pak JPPR ini untuk bisa mensukseskan pemilu 2024? Ya yang pasti Mbak Saya kan sebagai pengurus provinsi nih Pengurus provinsi ini akan membentuk nanti namanya pengurus tingkat daerah Nanti ada 15 kabupaten yang akan saya bentuk pengurus JPPR di tingkat daerah tersebut Kemudian nanti kita juga Kalau memang ini nanti direstu ya sama yang di atas Kita juga bakal bentuk relawan sampai dengan tingkat TPS tuh Oke Artinya kita nanti selain daripada hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh Bawaslu dan KPU JPPR juga akan membuat hasil rekapitulasi Punya hasil rekapitulasi yang independen juga untuk data perbandingan Yang ada di KPU dan Bawaslu gitu Jadi bener-bener kita hadir itu ya ingin bener-bener menjaga kualitas demokrasi khususnya di Lampung gitu Lampung ya gitu Dan memang kedepannya insya Allah kalau memang disetujui akan membuat relawan di setiap TPS-TPS itu Iya di 15 kabupaten-kota yang ada di Lampung sampai dengan tingkat TPS gitu Wow biasa sekali ya ternyata program kerja dan juga tujuan dari JPPR ini tribunars ya Nah kalau yang diharapkan dari JPPR untuk tingkat partisipasi pemilu masyarakat 2024 ini seperti apa sih Bang? Yang kita harapkan? Iya Ya saya berharap ya kita lihat partisipasi masyarakat Bisa kita lihat baik atau tidak itu ya ketika mereka responsif gitu loh Mbak terhadap apapun yang ada dalam proses pemilu ke depan gitu Misalkan nanti ada temuan pelanggaran gitu masyarakat tetap harus pengawas atau apa masyarakat bisa menjadi Yang melapor gitu pertama kali melapor pertama kali kepada Bawaslu itu artinya itu sudah sangat besar gitu artinya partisipasi masyarakat itu kita ngelihat dari situ aja gitu Mbak Habis itu kalau kita lihat juga partisipasi masyarakat hari ini yang mendaftarkan diri sebagai ad-hoc Mbak Waslu ataupun ad-hoc KPU kan sebenarnya sangat luar biasa ini Mbak Ini partisipasinya ya ini bisa kita lihat sih sudah cukup besar juga partisipasinya untuk sementara ini gitu tinggal proses yang lain-lainnya lagi nanti kita tunggu bagaimana masyarakat itu responnya Karena memang beberapa tahapan yang baru dilakukan itu adalah sampai saat ini ya masih berjalan ya tribunals gitu Walaupun di 2024 tapi kan prosesnya itu lumayan cukup lama jadi makanya dari sekarang kita harus mempersiapkan Apalagi dengan adanya JPPR ini itu bisa sangat membantu dan karena mereka juga perwakilan dari masyarakat gitu ya Perwakilan dari masyarakat dan juga sebagai suatu lembaga yang independen itu menengahi antara Bawaslu dan juga KPU Tujuannya lagi-lagi yaitu untuk tetap menjaga kualitas dari demokrasi khususnya di Lampung ini Betul Mbak Nah kalau untuk ke depannya nih Bang ada nggak sih tolak ukur partisipasi dari JPPR ini sendiri? Tolak ukur partisipasi dari JPPR? Ya kalau tolak... Tolak ukur yang digunakan gitu? Tolak ukurnya nanti kita lihat juga ya seberapa besar kita akan kita mbak ke depan itu nanti juga bakal kayak semacam kita akan mengadakan tour ke kampus-kampus Kemudian ke sekolah-sekolah dari teman-teman yang mau kita ajak untuk pendidikan pemilih tersebut itu nanti otomatis akan kita jadikan relawan apabila mereka bersedia Itu adakah hitam di atas putih, kontrak atau dll sebagainya? Ya mungkin bisa kita buat syarat-syarat seperti itu nanti ke depan mbak gitu Artinya kan ketika dia mau menjadi relawan juga ya dia harus siap gitu tidak berpartai politik, tidak berafiliasi Oh berarti memang ada syarat kualifikasinya juga ya? Ya bener-bener kita itu pengen menjaga ini demokrasi nih gitu Yang ideal gitu, tidak ada kecurangan gitu-gitu mbak nanti ke depannya Oke, karena JPPR ini kan mungkin sebagian dari masyarakat kita belum ada yang tau nih bang Atau dari beberapa kita belum banyak yang tau Nah mungkin cara memperkenalkannya tadi berarti dengan sosialisasi ke beberapa kampus, memperkenalkan JPPR ini gitu Nah selain sosialisasi ke beberapa kampus, ada lagi kah untuk memperkenalkan lembaga JPPR ini ke masyarakat? Ya contohnya masuk podcast di tribun ini juga kan bisa Jadi satu ya berarti Satu kan Melalui media Media lah maksudnya gitu Ya media baik itu facebook, instagram, segala macam itu kan udah sangat bisa memperkenalkan kita gitu Bahwa JPPR itu ada gitu Ya dari beberapa kali kita respon terhadap tahapan yang ada di bawah aslo ataupun KPU Oh ya hari ini insya Allah Alhamdulillah sih masyarakat tuh sudah mulai tau gitu loh dengan JPPR Bahkan di facebook itu atau di IG itu ada yang kritisin kami Karena beberapa hari ini kami tuh sudah gak responsif lagi terhadap tahapan gitu Udah ada netizen ya rupanya Jadi udah ada netizen yang mengingatkan gitu kan ya Mungkin itu ada sebagian yang memang sudah tau dan paham nih Bang Gita Tapi gimana juga cara meyakinkan masyarakat bahwasannya JPPR ini adalah memang lembaga yang independen gitu Tidak memihak kepada parpol ataupun lembaga penyelenggara atau pengawas itu tadi gitu Ya artinya kita tunjukkan aja disiplin kita Artinya ketika ada tahapan yang memang kira-kira janggal ya kita kritisin kita tegas aja gitu loh Mbak Kita kritisi tegas gitu Kemudian kita Tetap menjalankan program pendidikan pemilih segala macam itu Ya itu udah menunjukkan bahwa kita ini serius gitu independen gitu Tidak bergabung dengan partai mana atau dengan kelompok mana gitu Itu sudah menunjukkan bahwa kita ini tuh Mbak Apa namanya Independen ya Independen ya Dan tidak mengihak parpol maupun penyelenggaraan Ya itu aja meyakinkan masyarakat gitu Mbak Nah kalau tuh sejauh ini memang sudah dilakukan sosialisasi itu Untuk sejauh ini Kemarin kita udah melakukan di kemarin tuh di Raja Basa di Kopi Aceh itu Mbak Oke Dengan teman-teman Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah Kemudian kita bareng juga rektor Muhammadiyah itu kemarin itu Oke Dan anggota KPU Kota Benerampung kalau nggak salah Itu udah kita jalankan pendidikan pemilihnya Mbak Oke Dari situ saja CPPR ini memang sudah mempunyai niat Dan juga tentunya memperkenalkan JPPR ini kepada tribuner semua masyarakat Khususnya masyarakat Lampung ini Bahwa saya ini JPPR ini hadir disini untuk Sebagai perwakilan dan juga memihak masyarakat Harapannya sih Bang untuk masyarakat sendiri untuk pemilih 2024 nanti seperti apa? Ketika sudah menghadapi tahapan pemilihan ya Mbak Kalau harapan saya ya Saya tetap mensosialisasikan bahwa Masyarakat jangan mau dijadikan objek daripada TS TS dalam pemilu ke depan Masyarakat itu adalah subjek Kita yang menentukan kontestan itu Mau kita pilih atau tidak itu ya kita Jadi kita ini subjek yang otonom gitu Mbak Berdaulat gitu Tidak bisa di Di apa namanya Pengaruh-pengaruhi Atas dasar hati nurani kita pilih Mungkin itu aja Mbak Jangan mau dijadikan objek Jadi jangan mau dijadikan objek Karena sebenarnya Karena sebenarnya itu hak pilih ada di tangan kita Betul Kita yang menentukan mereka gitu ya Betul Mbak Tapi pada kenyataannya kan banyak nih Bang Kita tidak berbicara semua Tapi beberapa oknum dan juga beberapa masyarakat kita Yang mungkin masih awam tentang politik gitu ya Nah ada gak sih Mungkin dari JPPR sendiri untuk bisa Mengedukasi lebih gitu bahwasannya Hal seperti ini tidak boleh dilakukan Justru harus dilaporkan gitu Karena tidak menutup kemungkinan juga Dari masyarakatnya memang Pengen sendiri gitu kan Itu bagaimana tuh Ya Maka kami hadir ini Sebagai lembaga pemantau ini ya Hadir berada di tengah-tengah masyarakat Di samping mereka Semua gitu loh Mbak Maksudku Magus sampai Tingkat EPS segala macam itu juga ya Dalam artinya kita untuk Menekan terjadinya Kecurangan-kecurangan dalam pemilu ke depan itu Seperti money politik Isu Sarah segala macam Nah dengan hadirnya kami Kami dapat Lebih cepat untuk melakukan kontrol gitu Terhadap Kalau misalkan ada Terjadinya money politik nih Ya kita Kalau itu kan setelah Misalnya ini sudah terjadi gitu Mbak Ini sebelum terjadi ya kita tetap melakukan Sosialisasi edukasi tentang Tidak boleh money politik Bahwa Menerima duit hari ini Itu akan menentukan 5 tahun Masa depan kita Gitu gitu Bahwa Semua urusan Baik itu bidang kesehatan Pendidikan Habis itu ekonomi Itu semua dipengaruhi daripada Proses pemilu ini Yang cuma satu hari itu Mbak Cuma satu hari Menentukan 5 tahun Gitu Oke Jadi harapannya juga Untuk masyarakat Tentunya untuk kita semua gitu ya Agar bisa menghindari Yang namanya money politik Isusara dan lain sebagainya Karena memang Hak pilih kita itu Sangat menentukan Masa depan Indonesia Kita ke depannya Jadi tidak hanya berdampak Untuk Indonesia aja Bahkan untuk Diri kita sendiri gitu ya Lihat kepemimpinan itu Bagaimana Dan Mungkin itulah tadi Tribuners dari JPPR sendiri Sudah Memaparkan beberapa tugas Beberapa fungsi Beberapa program kerja Yang memang Sampai saat ini Masih dijalankan Dan juga Terus-terusan untuk Tidak lelah ya Mbak Untuk mengedukasi Tribuners di rumah Masyarakat Tentang pentingnya Edukasi politik Hindari money politik Dan lain sebagainya Mudah-mudahan dengan adanya JPPR ini Bisa membantu masyarakat Sebagai bentuk dari Suara ya Dan juga perwakilan dari masyarakat Untuk bisa menjadikan Politik ini Ataupun pemilu kita ini Menjadi demokratis Dan tetap menjaga kualitas tentunya Terima kasih juga Bang Hagi sudah Mampir ke studio Penampung Dan juga Sudah bersamai Tribuners hari ini Di dalam Bincang politik Dan saya juga mengucapkan Terima kasih untuk Tribuners yang selalu Menyaksikan bincang politik Bersama dengan saya Hari ini Khusnola Syaifah Pamit undur diri Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton